Peratas Biorka kembali diduga membocorkan 34 juta data pribadi berupa paspor milik warga negara Indonesia. Data itu dijual di laman Biorka dengan kisaran harga 150 juta rupiah. Kasus kebocoran data pribadi pengguna paspor Indonesia dimuat di laman Biorka sejak Rabu kemarin. Biorka bahkan menyertakan sampel data paspor Indonesia. Data diduga paspor Indonesia yang dijual oleh Biorka disebut berukuran 4 gigabit data. Data itu memuat mulai dari nama lengkap, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, tanggal lahir, gender termasuk tanggal terbit paspor. Di laman Biorka data ini dijual 10 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150,5 juta rupiah. Dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Pangerapan menjelaskan telah dilakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi yang dikaitkan dengan data paspor. Samuel mengatakan tim masih bekerja dan sejauh ini belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beradar. Terima kasih. Terima kasih.